Intro Hai teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dalam bukuan dengan teens for Christ dengan judul Tangan Kanan Tuhan bersama saya Pendeta Daniel. Masmur 8 ayat 6 Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tens, kalau kamu ditinggal orang tua di rumah selama 3 hari kira-kira rumah akan berantakan atau rapi? Ada anak-anak remaja yang susah untuk bisa rapi. Jangankan ditinggal oleh orang tua. Ada orang tua saja setiap hari kamarnya selalu berantakan. Padahal ada ART yang sudah melapikan. Anak-anak sebetulnya bukan bos atau atasan. Kalaupun ada ART di rumah, ia adalah asisten atau orang kepercayaan. Hal itu bukan berarti kamu bisa perintah suka hati apalagi sampai bentak-bentak. Setiap orang yang tinggal dalam sebuah tempat bertanggung jawab untuk kenyamanan tempat itu. Tujuannya adalah untuk kepentingannya juga. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang tinggal di bumi tentu harus tanggung jawab untuk menjaga bumi. Akan tetapi, Tuhan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada manusia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Manusia menjadi tangan kanan Tuhan. Artinya, orang kepercayaan Tuhan. Jabatan dan tanggung jawab itu membuat Pemasmur terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Pemasmur mengungkapkan siapakah manusia sehingga layak diperhitungkan Tuhan. Menjadi istimewa bahkan menjadi tangan kanan Tuhan dalam mengelola bumi yang diciptakan Tuhan. Tins harus disadari bahwa manusia meskipun menjadi tangan kanan Tuhan bukan berarti manusia bisa sok berkuasa sesuka hati. Manusia tetap tidak bisa sama dengan Tuhan yang dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi alam semesta yang indah. Kalau manusia menghancurkan bumi atau alam semesta perlu ratusan juta atau miliaran tahun untuk bisa membuatnya menjadi indah lagi. Karena itu tugas kita adalah mengelola alam ini supaya menjadi tempat yang asri dan harmonis. Bangun lagi lingkungan kita dengan menjaga kebersihannya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!